Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel MWJN2 Tanggung Gunung Banyak sejarah yang akan kita kepas di Tuluat Salah satunya kita nanti akan Ngalab berkah ngaji sejarah di makam Syekh Abu Mansur Kita awali ngalab berkah ngaji sejarah kali ini Dari Masjid Agung Al-Munawar Kulung Agung Intro 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 Sahabat semua Selanjutnya kita akan berziarah ke makam Syekh Abu Mansur Dan sebelumnya kita akan melakukan silat prohmi Dalam Ibu Siti sebagai zuriah dari Syekh Abu Mansur Mari teman-teman ikuti perjalanan kami Jangan lupa tonton sampai habis Yang belum subscribe, segera subscribe dan share ke teman-teman Semoga Semoga media dakwah MWCN Utan Bukuduk Membawa kemanfaatan untuk kita semua Intro Intro Sahabat semuanya Inilah beliau Ibu Siti Fatimah Yang merupakan keturunan Kiai Abu Mansur Yang menjadi sumber sejarah perjalanan kita kali ini Beliau mengawali ceritanya Bahwa Kabupaten Tulungagung yang dulunya dikenal dengan Kabupaten Ngerowo Merupakan wilayah yang seringkali dilanda banjir bandang Desa Tawangsari yang tepatnya di Kecamatan Gedungwaru Tulungagung Merupakan salah satu desa yang mempunyai bibit sejarah Perkembangan penyebaran agama Islam Yang dipelopori oleh Kiai Abu Mansur Yang juga keluarga Keraton Mataram Dari silsilah yang ada Dan cerita dari Ibu Siti Fatimah Dapat diketahui bahwa Kiai Abu Mansur Merupakan putra dari Amangkurat keempat Dan saudara dari Hamengkubwono ke-1 Atas petunjuk mertuanya Yaitu Bagus Harun Bashariah Seorang tokoh terkemuka di Madiun Beliau diutus untuk menuju daerah yang penuh dengan air Yang dikenal dengan Kabupaten Ngerowo Yang sekarang terkenal dengan Kabupaten Tulungagung Menurut catatan sejarah Kiai Abu Mansur masuk wilayah Ngerowo Sejak 1725 Yang diperkuat dengan adanya Surat Kekancingan Atau semacam SK dari Adipati Mangun Dirono Penguasa kala itu Dan sekitar tahun 1755 Beliau mendapat maklumat dari Hamengkubwono 1 Bahwa daerah yang didiami oleh Kiai Abu Mansur Dilupatkan sebagai wilayah merdeka Atau yang disebut tanah yang merdeka Atas jasa-jasa yang dilakukan oleh Kiai Abu Mansur Dalam banyak sejarah disebutkan Ketika Kabupaten Ngerowo hendak membangun alun-alun Dan tempat yang direncanakan Adalah tempat yang masih berupa rawa-rawa Yang mata airnya terus mengeluarkan air Dan sulit dipendung Dan mata air inilah Yang menjadi penyebab Sering terjadinya banjir bandang Ketika itu Sudah terdengar luas Kadik dayan Kiai Abu Mansur Yang pilih tanding Datanglah Tumenggung Ke kediaman Kiai Abu Mansur Dan meminta tolong Untuk menyumbat mata air Maka dengan kedegayaannya Kiai Abu Mansur Mampu menyumbat sumber mata air tersebut Hingga menjadi alun-alun yang ramai Menjadi jantung kota Sampai saat ini Banyak peninggalan sejarah Ya Abu Mansur Yang bisa kita rasakan Sampai saat ini diantaranya Adalah ajaran agam Islam Yang beliau ajarkan Hingga menjadi desa Tawangsari Yang sampai saat ini Menjadi daerah religius Atau daerah kaum santri Dan bisa kita lihat Masih berdiri kokoh Masjid Tawangsari Meskipun sudah beberapa kali renovasi Namun Masjid ini masih terus berkembang Sebagai pusat Lembaga pendidikan agama Islam Di bawah asuhan Bu Nyai Siti Fatimah Ada pesantrenya Madrasah Dan sekolah dasar Dan masjid ini Dikategorikan Sebagai masjid tertua Ditulung aku Selamat menikmati Tidak Jangan lupa Tetapi Tidak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton